hai oke kali ini presenta saya PDH e-course ini akan ngebahas soal mau di BATLAS, Kubernetes sama how to check Kubernetes ini untuk setup environment yang nyawa kepaden kita sudah berhasil setup di kubinya, kubilensinya sudah jalan, cuman kita belum bisa setup PNP-nya, disini akan kita bahas soal setup environment temannya, oke untuk yang pertama mungkin introduction dulu MongoDB Atlas itu apa ya MongoDB Atlas ini kayak fully managed code database jadi kayak database code database yang di handle oleh MongoDB itu sendiri, nah disini dari MongoDB itu MongoDB dia kayak nyediain banyak hal, disini fully di manage, artinya dia apa namanya disupport full oleh MongoDB terus dapat global password juga jadi tiap passwordnya tuh bisa saling berkomunikasi ada security juga yang di yang diberikan oleh MongoDB ada scalability ada monitoring loading sama alerts juga integrated full text source jadi kita gak perlu nambahin search engine lainnya untuk mencari data di MongoDB karena di MongoDB juga menyediakan terus data link integration buat integrasi di setiap klusternya terus ada multiple capabilities ini tuh untuk MongoDB kelas kemudian kita lanjut soal Kubernetes seperti yang nah Kubernetes ini seperti yang saya pernah bahas sebelumnya juga jadi Kubernetes ini sedang disebut atau KX dia ini open source platform yang didesain untuk bisa automation deployment scaling dan updating application container itu sendiri dan dalamnya itu dia juga banyak mendapat close-toes buat manage container-nya termasuk broker ya itu sih mungkin soal Kubernetes terus kemudian soal hard check ini nah di Kubernetes sendiri di setiap apa namanya di setiap deployment-nya setiap inglesnya dia selalu ngelakuin hard check nah makanya itu disini kita akan bikin hard check juga apa bikin service yang endpoint buat hard check buat ngecek si service ini nyala atau enggak nah di Kubernetes juga untuk menjalankan hard check ada dua macam ada badness probes sama liveness probes nah ini disini juga sudah jelaskan yang badness probes ini untuk memastikan konten tersebut jadi untuk minor request dengan lifeless post dobs ini untuk memastikan konten tersebut dalam state yang lagi jalan dan ketika apabila di konten tersebut ada fail atau error dia akan apa namanya mematikan konten tersebut dan generate konten terbaru seperti itu sepertinya hard check sendiri di nest.js juga ada ya ya udah disediakan kalau enggak salah itu pakai package namanya ter-minus jadi nest.js juga udah nediain hard check yang bisa langsung di integrate kemudian selanjutnya langsung saja kita yang sulit yang saya lakukan yaitu MongoDB kelas setup kita setup si MongoDB kelasnya melalui website nya MongoDB kelas lalu untuk masuk untuk daftar ke MongoDB kelas juga ada berapa pricing tapi nanti kita pakai yang free dulu nah ini untuk yang pertama ketika kita baru mau daftar pasti kita tanya-tanya ini yang pertama ini tanyain apa tujuan mau pakai MongoDB atlas ini disini kita isikan saja sesuai apa yang kita inginkan dengan MongoDB atau emang lagi development nah disini juga si MongoDB atlas nanyain kayak kita pakai apa namanya pakai MongoDB atlas tuh mau di integrate pakai kok ada milik siapa sama ada lain-lainnya tinggal diisi saja nah ini dia nah disini untuk setup disini kita tanyain diminta untuk milih ini untuk pricing ini untuk yang di kebetulan ini sudah saya klik sebelumnya jadi satu akun kayaknya cuman bisa bikin satu akun free jadi ini saya nyoba di akun kedua saya kayak nyoba untuk apa namanya bikin yang kedua kali ternyata yang kedua kali itu harus bayar disini juga ada providernya dia juga support AWS Google Code sama Microsoft 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 kemudian untuk regionnya kita diisikan disini aja sesuai region kita kemudian namanya sesuai nama-nama project yang mau kita bikin selanjutnya kebawah itu ada setup buat security nya disini kita diminta untuk masukin username password buat akses cluster DB nya nanti kita isikan saja terus kita klik create user ini auto password nanti kalau memang mau di custom bisa pakai password yang dampang di selanjutnya ada setup buat isiin IP access yang mau mengakses cluster ini ini karena kita di local kita masukin aja IP address 0 0 0 lalu deskripsi nya kita masukin all ADS aja nah ini juga jangan lupa dibeli di my local environment terus kemudian tinggal di add entry kalau masuk kebawah sini nah setelah itu kita masuk ke menu database ini disini akan dibuat paste database nya nah disini ditulis dia dipikin replika set nya ada 3 nodes yang artinya nanti ketika misal DB ini pas B ini down dia akan pakai nodes yang lain gitu lebih kemudian agar supaya ngehubungin si lokal kita si lokal kita kita ke mungu DB atlas nya kita bisa pakai perintah ini kubectl create secret generic mungu DB nama mungu DB nya kemudian ini kita masukkan connection string jadi ini perintah ini tujuannya kayak nge-set secret ENV untuk belajar kita yang nanti akan di alias jadi connection string disini dengan k-name mungu DB selanjutnya kita coba get secret mungu DB dot yaml dash o yaml nanti dia keluar isinya apa isinya ada connection string yang tadi kita isikan yang udah di hash juga ada info-info yang lainnya seperti itu kemudian next ini di deployment yaml yang kita pakai buat apa namanya kita pakai buat deployment document ke kognitifnya untuk helmnya nanti untuk setup helmnya disini kita masukkan di env yang mau kita pasang disini di dalam spike container terus disini kita tambahin inv kita masuk ini inv namenya kemudian value from nya karena kita pakai secret key yang tadi kita generate tadi kita masuk in namenya namenya tadi momodb yang disini nah ini sorry ini momodb kemudian connection link ini ada aliasnya yang dari from material ini nah ini kita masukkan connection link disini lalu kemudian disini kita update helmnya kita lakukan helm update nama berjaya kita disini nanti tujuannya ini adalah nge update agar supaya changes yang kita bikin di deployment yaml ini kita update ke si kube kubet spots nya jadi nanti ketika kita get spots ini kan kelihatan nih statusnya apa aja disini ada yang dominating nah ini kebetulan tadi yang kita edit adalah deployment disini kemudian nanti disini kita tahu mana pos mana yang berubah terus kita coba describe spots list division kemudian lagi kita di list division deployment yaml nya disini nanti akan kelihatan dia apa namanya dia env nya apakah sudah kebuat apa aja isinya nah ini ketika kita lakukan kube disk depo list division dia akan menampilkan environment disini nah ini environment disini ini ini mungu dpud yang tadi kita bikin kita bikin di deployment di aml nah ini keringnya kita gak langsung kelihatan disini karena tadi kita bikin secret jadi gak akan muncul disini terus selanjutnya kita cek log dari port tersebut di port tersebut dia sudah berhasil connect nyambung ke mungunya nah disini juga udah gak ada errori seperti yang kemarin karena apa yanvinya gak peset jadi ini gak jalan seperti itu jadi ini udah connect ke mungu db-nya mungu db-nya mungu db atas ini cukup ya cukup gampang ya untuk setupnya ini tinggal masukin kicinya aja kita cocokin terus kita pasang kita reset portnya udah jalan terus kemudian kita lanjut ke env setup kodenetis ini kita nge-setup beberapa env lain ini salah satunya ini ada di port notification di notification ini dia gak bisa jalan dia udah ada di bb-nya portnya udah ada cuman gak bisa jalan karena dia gak bisa nemuin si env google oout client id ini sama google oout client secret sama reverse token nah disini kita nanti juga akan bikin secret key secret token di env jadi kita aliasin nah disini kita bikin disini kita bisa bikin 2 key langsung ya disini kita tinggal jalanin perintah ke bcpl create secret generic google nama nama key-nya terus ini key alias kita bikin untuk yang client secret kita set disini kemudian karena tadi kita juga butuh refresh token disini kita juga masukin refresh token jadi pb-nya ini adalah aliasnya gitu nah kemudian ini udah hasil recreate secret google-nya google token sama refresh token-nya terus kemudian nah itu tadi value-nya yang ada di nv kita yang udah kita set sebelumnya nantinya tinggal dimasukin aja ke value setelah nama key-nya kemudian kita masukin disini seperti itu ini nv nv yang di local yang aslinya kayak gini terus kemudian nah kemudian kita masukin seperti yang tadi di reservation kita masukin ke deployment dot yaml ini nah ini kalau ini juga kita masukin port kalau kalau value-nya kita gak perlu bikin secret kita bisa masukin langsung gini dalam nv ini name environment-nya kita masukin value-nya langsung kayak gini terus kemudian ini google client-id ini juga tidak perlu di tidak perlu di apa hand-trip atau secret jadi kita masukin aja client-id-nya terus ini client-secret-nya baru kita ambil dari secret key yang tadi kita bikin nah ini ada bedanya ketika dia pakai secret key sama dia yang langsung di set value-nya ada client-id client-secret ada reverse token disini ada smtp user untuk nanti sebagai smtp buat notifikasi email-nya terus ini juga ada mongo db ud untuk connect ke database-nya seperti itu lalu kita cek di box-nya di log-nya ini dia sudah berhasil ke init berhasil jalannya service-nya dia sudah bisa connect ke mongo sudah bisa connect ke notification module dan lain-lain lalu selanjutnya kita bikin cluster IP jadi oh sorry kita bikin service untuk si notification ini agar dia bisa di hubung bisa di integrasikan dengan service lain jadi dia di integrasikan dengan service baru terus oh sorry bikin service baru kemudian disini kita pakai dintaku bctl dia service kalau sudah IP notification notification adalah nama service-nya ini TCP ini adalah port-nya yang mau kita pakai terus kita tambahin parameter dan client client sebagai client kemudian ini untuk file YAML-nya kita simpan sebagai service YAML begitu oke ini nanti service YAML ini akan otomatis kebuat di dalam directory coordinates dengan buku dalam template terus kita masuk ke notification dia akan kebikin disini nah disini oh sorry disini langsung kebikin ini ada creation timestamp untuk yang 00 ini sebenarnya bisa kita hapus agak biar api dan bikin kita juga label nya terus ini port-nya yang kita pakai ini pakai TCP target port-nya 3000 ini nanti name ini bisa kita ganti juga terus kemudian kita update helm kubbenya kita jalankan helm update kemudian kita cek apakah service-nya berhasil kebuat dengan perintah kubbenctl get svc oke ini disini ada kan kelihatan ada notification disini oke kita lanjut oke selanjutnya kita mau bikin kita set up environment untuk yang service payment untuk service payment kan disini kita butuh stripe kita butuh stripe buat pembayarannya metode pembayarannya ini juga disini key-nya kita harus set secret agar nanti di stripe-nya gak kelihatan ya jadi kalau ini gak di set secret biasanya dari stripe langsung kirim email ke yang punya project-nya jadi karena dianggap proteksi ada yang berbahaya seperti itu disini kita set aja dengan perintah seperti yang tadi kubbenctl create secret generic ini nama nama kayaknya kemudian dalam kubbenctl apik apik lalu ini key stripe-nya seperti itu jadi dia akan otomatis kebuat nah seperti sebelumnya juga kita set di payment deployment .gaml disini letak file-nya kemudian disini kita tambahkan inv seperti yang sebelumnya juga disini kita masukin inv stripe-secret disini ada stripe tadi aliasnya kita bikin apik disini dia akan membaca itu kita juga masukin si mongodb yuri untuk setup koneksinya disini kan untuk payment ini dia akan connect dia akan integrasi dengan service notif untuk notifikasi kalau ini pesanan ini dibayar makanya disini kita perlu masukin notif host hostnya notification disini kita tulis saja namanya tadi kan disini kita masukin disini kemudian portnya tadi notif port jalan di port 3000 kita masukin disini seperti itu kalau kita upgrade helmnya ini kemudian nah ini port payment dia udah jalan dia udah sukses connect ke mongosnya juga connect ke slide nya kalau tidak connect pasti dia nanti akan muncul disini karena tidak menemuin slide ip ip kemudian ini kita lanjut ke out service di out service ini juga ada gbt secret untuk int yang mau kita kita jadiin secret int terus ini ada dua port ada port http sama tcp port di 3002 sama port http di 3001 nanti kita juga bakal set up port ini sendiri di servicenya si out yang terutama kita bikin apa namanya generic secret nya secret key buat dnp kita set up seperti yang tadi ini kita namain jwt kita isi jwt secret ini value itu dia akan dibuat kemudian ini ini ada di deployment yang ada di out nah disini karena disini ada dua ya pakai dua port pakai tcp port buat komunikasi dengan service lain dan pakai http port buat komunikasi dengan ini langsung terus disini kita masukin si jwt secret yang tadi kita masukin terus kemudian kita masukin juga ent jwt expiration disini jwt expiration ini gak perlu kita jadi secret ent juga dia cuman angka dalam untuk milisecond sorry second lalu kemudian kita update si helm nya setelah kita update dia akan kalian lihat di log di port ini port out dia sudah sukses jalan jadi ini kelihatannya dari semua port sudah jalan sudah running kita bikin service kita bikin service di payment buat service payment sama yang di out ini sama google ctl create service ip payment ini tcp kita masukin port nya kalau payment kita masukin ke port 3001 terus kalau dia out kita masukin dia di port 3002 sama 3003 untuk port http nya kalau dia akan membuat membuat file service yaml ini nah ini kelihatan ini ada di payment service yaml dia ada disini ada port nya 3001 dua toko nya pakai tcp seperti itu ini type nya class the ip yang tadi kita lihat class the ip class service kemudian ini yang ada di out service dia ada dua port disini yang satunya yang satunya ini adalah harusnya yang 3003 ini port http http sedangkan yang 3002 ini port tcp nanti kita akan update di port yang 3003 ini nah lalu karena ini masih di port yang sama jadi ketika kita get service dia akan muncul seperti ini 3002 tcp 3003 tcp juga terus di payments tadi kita juga sudah bikin service nya cluster service nya ini akan muncul disini itu nah kemudian ini adalah destination service deployment yaml yang ada di destination service nah karena destination service ini yang akan berhubungan dengan out dan payment disini kita masukin out host out port dan juga payment host nya juga payment port nya ada payment port ada di 3001 dan out port ada di 3002 untuk tcp untuk data port tcp karena ini untuk komunikasi antar service terus juga kita masukin port nya si reservation sendiri pakai nama port ini nah disini juga kita perlu tambahin port content report ini menjadi 3.400 sebagai port nya si destination service ini kemudian kita update helm nya lagi lalu disini dia masih jalan selesai semua nanti sudah terpasang dan harusnya service nya juga sudah jalan juga seperti itu lalu kita lanjut ini ada di reservation service .yaml yang tadi kita bikin tadi kan kita mau jalanin si reservation ini di port 3004 dan kita mau jalanin pakai .tokoll http http nah disini kita ganti http sebagai namenya jadi nanti .tokoll nya akan di forward dari http ke 3004 di service reservation ini terus kemudian untuk payment ini kita tetap pakai TCP tapi yang sebelumnya ini adalah nama name ini di isi angka port nya kita ganti menjadi TCP akan lebih gampang kemudian notification juga ini kita ganti jadi TCP begitu juga di service yamo seperti yang tadi kita bahas untuk TCP ini akan diganti menjadi TCP yang HTTP akan diganti dengan HTTP itu nah maka nanti akan muncul setelah kita update kalau kita get service dia akan muncul seperti ini nah ini port TCP yang ada di Reservation di 3004 lalu dia sorry di forward di alias dengan port 31516 ini sebagai port HTTP port HTTP nah ini ketika kita cek di kubay service reservation dia ada di port 3004 lalu UDL nya ada di sini ada di port 31516 ini terus dia otomatis ditunneling ke oh sorry dia otomatis ditunneling di UDL ini di localhost port 63808 lalu setelah lalu kita coba hit melalui postman dengan localhost 31516 slash reservation dia akan masuk ke dia udah kehupung ke HTTP portnya yang punya si reservation ini dengan dia menunjukkan error message ini karena kita emang belum login jadi kita dianggap hal credential nah lalu kemudian ini kita kita berada di out service ini seperti yang tadi kita cek ini ada TCP disini disini ada HTTP di port 2003 lalu lalu dari oh sorry dari service out ini kita akan pecah portnya ini menjadi supply file di service TCP sendiri untuk service HTTP sendiri nanti jadinya akan seperti ini ini service HTTP buat out service kita namain out HTTP lalu di portnya kita masukin HTTP bawahnya masih sesuai dengan yang tadi lalu type nya ini kita ganti menjadi node port jadi ini sebagai port di node nya nanti sedangkan yang TCP kita hilangkan yang HTTP jadi kita tinggal TCP nya dan namenya kita dinam jadi out TCP begitu setelah itu ya kita perlu juga meng-update deployment YAML yang ada di reservation yang tadinya nge-hit disini cuma output doang yang langsung ke 3003 disini kita ubah out host nya 3002 ini out host nya yang tadinya out out doang kita ganti menjadi out TCP karena tadi disini kita namain dia out TCP oke seperti itu kemudian kita update lagi helm nya kemudian kita get service nah kemudian ini muncul ya ini out service buat HTTP sendiri buat TCP sendiri sedangkan yang HTTP ini tipenya adalah node port dan dia di 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 noling ke port 3003 TCP dengan port HTTP di 3400 disini nah kemudian kita coba cek ini users ini ada di out service oh ini di endpoint register jadi di out service users kita coba hit dengan port 3400 dia berhasil berhubung dia berhasil berhubung ke out service dan ini registrinya memberikan respons yang sesuai yang kita langsung sukses oke selanjutnya kita ke health check untuk health check sendiri ini cukup simple sebetulnya kita cuma masukin kita bikin sebuah controller jadi ini di health module kita masukin disini lalu nanti ada health controller disini cuma satu endpoint juga doang isinya dengan method get ada response nya cuma true jadi kalau dia nyala otomatis dia akan nge-response dengan balikan true lalu kemudian setelah kita masukin ke health module kemudian disini kita export kita bikin file index .ts disini lalu kita export isi dari health module yang di dalam health lalu dari index .ts yang paling depan yang di src kita export semua yang ada dari directory health ini jadi nanti ketika kita mau masukin ke index division mau pakai si health check endpoint ini kita tinggal masukin ke modul modul out module disini kita tinggal masukin help module begitu juga dengan index division module kita tinggal masukin help module di index division module begitu kurang lebih seperti itu apa namanya presentasi kali ini saya melihat setup ENV di Kubernetes sama MoDB Atlas juga help check di NASJS ini terima